Pemirsa layanan penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier punya stereotip miring bagi sebagian orang. Persoalan keterlambatan hingga risiko keselamatan terbang jadi momok. Benarkah penerbangan murah punya korelasi dengan mutu keselamatan penerbangan? Guna membahasnya sudah hadir bersama kami, Gary Suyatman, yang merupakan pengamat penerbangan. Terima kasih Mas Gary yang telah hadir bersama kami dalam Breaking News, Berita 1 News Channel. Ini kita mulai dari fakta kasus pesawat jatuh beberapa tahun terakhir di Indonesia. Di antaranya juga ini melibatkan maskapai penerbangan low cost carrier ini. Kita tahu di 2007 ada Adam Air, kemudian di 2014 kemarin adalah Air Asia, dan yang kemarin adalah Lion Air JT610. Belum lagi dengan adanya beberapa masukan terkait dengan keterlambatan pesawat-pesawat low cost carrier ini. Dua hal ini, ini kan kembali menjadi sebuah, dua hal ini yaitu keselamatan dan kenyamanan ini Mas Gary. Ini tentunya memunculkan tadi sebuah stereotip miring terkait dengan penerbangan murah ini. Anda melihat apakah memang itu yang terjadi saat ini? Ya kita nggak bisa pungkiri ya bahwa memang di LCC ini ada masalah. Tetapi kita harus juga objektif masalahnya apa. Jangan karena dia punya kejadian kita hujatin semua amarah kita ke perusahaan kita ke mereka. Kita juga harus lihat mereka juga nggak mau kayak begitu. Mereka juga sudah masukin banyak effort untuk mencegah hal-hal tersebut. Tetapi di at the end of the day, kita urusan manusia, manusia dengan manusia. Itu yang kadang-kadang agak susah. Kita mengubah barang, mengubah sebuah produk lebih gampang daripada mengubah seseorang. Kita juga harus ingat bahwa dari tahun pesatnya, mulainya pesat tumbuhnya, pada bahwa Indonesia secara pesat itu kan 2005-an. Jamannya Lion Air lagi growing besar, terus kena pesat. Jamannya Adam Air waktu itu lagi ekspansi dengan pesat. Nah disitu kita sebagai satu industri kewalahan sebenarnya. Kita tidak mampu melihat ke depan. Kita masih planning seperti apa sih? Kalau kita growing seperti ini, kita butuh siapin apa aja. Jadi sebelum itu, maskapin Indonesia di luar Garuda, nggak ada yang punya lebih dari 30 pesawat. Nggak ada yang punya lebih dari 50 pesawat. Begitu kena itu, mereka nggak siap. Ini kita bukan air yang kecil lagi, kita air yang gede nih. Berarti ini dilihat dari kesiapan awal pun, ini LCC ini Anda katakan bahwa belum siap kah? Seperti apa di Indonesia? Saya rasa mereka tidak menyangka pertumbuhan yang bakal segini pesat juga dari sejak 2005. Ya akhirnya mereka harus mengejar kan. Kita lihat banyak sekali inovasi yang dilakukan dari Air Asia waktu itu. Lalu juga dari maskapai, Line Air juga sudah melakukan banyak perubahan untuk mengurangi kehebohan ini yang terjadi. Suka delay dan lain-lain. Karena buat mereka juga rugi sebenarnya. Kalau Anda mengatakan tadi effort, effort yang diberikan oleh para maskapai ini, ini kan memang yang diharapkan dari kita, para penumpang. Cuma kan ada beberapa LCC ini juga tidak melihat effort-effort itu. Apa sebenarnya yang memang effort yang sudah dilakukan oleh para maskapai penerbangan murah ini? Effort. Mereka sekarang memonitor pergerakan pesawat mereka secara elektronik sistem. Jadi semua yang dulu di-tracking pakai orang, pakai formulir besar, itu mereka sudah menggunakan computer system. Itu untuk bisa monitor resiko delay-nya bagaimana. Terus untuk bisa memonitor kalau ada satu pesawat tiba-tiba nyangkut di mana efeknya. Jadi mereka bisa langsung mengubah rotasi pesawat-pesawat lain untuk bisa menutupi jadwal tersebut. Tetapi kembali lagi, tidak segampang itu juga. Karena rantainya panjang dari keputusan itu sampai ada pesawat bisa diganti, dipindahkan itu juga panjang rantainya. Nah ini yang kita masih belum bisa pecahkan di Indonesia. Dan sayangnya, ini penyakit dari industri penerbangan. Komunikasi ke publik juga kurang mengenai effort-effort yang mereka lakukan. Oke, jadi itu tidak dirasakan oleh masyarakat? Jadi tidak terasakan. Jadi yang kita tahunya adalah begitu di rame-rame, yaudah, tahunya itu saja. Oke, oke. Nah tapi kalau kita lihat data investigasi kecelakaan penerbangan di 2010 sampai 2016 saja mas Geri oleh KNKT bahwa ada beberapa faktor penyebabnya. Yaitu tadi padatnya jalur penerbangan, perawatan infrastruktur yang belum optimal, human error, dan perawatan pesawat. Kadang kita berpikir bahwa apakah memang karena ini adalah low cost carrier ini, adakah memang terkait dengan perawatan pesawat, Benarkah konsep penerbangan murah ini memangkas sejumlah spesifikasi untuk termasuk diantaranya perawatan pesawat ini? Oke, saya tidak mau nyebut merek, tapi saya bisa bilang ada non-LCC yang memangkas maintenance lebih dari LCC. Nah, itu lebih berbahaya lagi tentunya. Jadi... Berarti apakah itu Anda bisa mengatakan bahwa... Persepsi itu, persepsi yang ada mengenai harga murah sama dengan keselamatan rendah, itu sebenarnya kebetulan saja kejadiannya seperti itu. Karena kalau kita lihat dari, kalau yang saya lihat dari praktis yang ada di beberapa maskapai, ada maskapai lain yang mungkin seharusnya sudah akses beberapa kali, tapi mereka beruntung. Jadi, tapi ini kita secara industri membenahi ini semua, terutama karena kita punya kebutuhan ekonomis, yaitu asuransi. Asuransi pesawat ini, kalau kita kemarin masih kena FAA kategori 2, EU band, asuransi kita mahal. Nah, sekarang dengan sudah itu diangkat, kita bisa menikmati insurance rate yang lebih masuk akal. Dan itu lumayan, kita bisa bayangin itu satu pesawat mesti bayar di berapa juta dolar. Dan itu bisa jadi berkali-kali lipat karena kita masih kena EU band, efek kategori 2. Oke, Mas Geri, ini kita tahu terkait dengan jatuhnya pesawat Lion Air JT610, ini teknik Lion Air, atau direktur teknik Lion Air ini dicopot terkait dengan jatuhnya. Apakah ini menandakan bahwa ada yang salah di sini dengan proses yang seharusnya dilakukan sebelum penerbangan pesawat? Saya melihat ini mungkin langkah agak buru-buru ya, tapi kita juga harus melihat ini dicopot secara permanen atau sementara. Kalau misalnya ini, jadi gini, ada istilah dicopot sementara. Jadi selama investigasi berjalan, dia dicopot dulu karena ada kecurigaan bahwa ini ada faktor teknis. Itu wajar kalau sementara. Tapi kalau dibilang permanen dari sekarang, saya bilang itu terlalu buru-buru. Kenapa Anda mengatakan demikian? Kita belum tahu penyebabnya. Kita barang buktinya belum pegang. Sekarang kalau kita mau memecat seseorang tanpa bukti, kita bisa dituntup kan? Kalau tanpa ada bukti kesalahan, tidak menghuni haknya orang tersebut, orang itu tidak diberi hak membelah diri, kan kita bisa kena. Jadi ini menurut saya, kita harus hati-hati. Ini ada, saya dari sore ini sudah dengar ada dua versi pengertian media mengenai ini. Ada yang bilang permanen, ada yang bilang sementara. Saya bilang kalau sementara sih ya non-news item, itu biasa. Sama, pilot kena insiden, dia di-grounded. Tapi kalau permanen, saya bilang ntar dulu, kita bisa nggak pesawat glosser keluaran duit, kita pecat dia dulu sambil menunggu investigasi? Nggak mungkin. Itu nggak boleh. Jadi kita masih harus menunggu hasil dari investigasi ini baru bisa memutuskan apa langkah selanjutnya? Iya, kita bisa mulai dari sekarang meng-audit, melihat, di luar proses investigasinya ya, meng-audit, melihat apakah yang kemarin sudah dilakukan masih ada yang kurang nggak sih? Tapi itu juga jadi tanda tanya, terus kemarin auditnya ngapain? Tapi itu wajar kita lakukan. Tapi dari situ kita bisa mulai ambil langkah-langkah. Korektifnya itu, korektif action nggak butuh nunggu sampai investigasi selesai. Begitu ada barang buktinya, kita bisa analisa, oke, kita bisa langsung keluarin mitigasinya. Tapi Mas Geri, ini kan kalau kita terkait dengan tadi adanya Direktur Teknik, ya Lion Air, entah ini kita masih menunggu apakah memang dicopot sementara ataupun ini akan menjadi sebuah permanen. Tapi kita juga ingin mengetahui, kalau memang ini yang menjadi sasaran adalah teknik, berarti di sini ada juga terkaitan dengan kondisi pesawat. Kita akan membahasnya lebih lanjut karena ini ada informasi Mas Geri.